Terima kasih MC Mbak Anin, selamat siang semuanya. Kok kayaknya kurang bersuara ya? Selamat siang semuanya. Iya, senang sekali hari ini saya Tengku Mazira dari RRI Pro 1 Jakarta memandu untuk acara talk show hari ini. Dan sebelum kita mulai talk show ini, saya ingin menyampaikan pengantarnya terlebih dahulu ya. Jadi dalam era modern, konsep bisnis berkelanjutan semakin menjadi sorotan di kalangan pelaku usaha. Sustainable business atau bisnis berkelanjutan merujuk pada praktik bisnis yang memperhatikan dampak sosial, lingkungan dan juga ekonomi jangka panjang. Namun, seringkali ada kebingungan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan konsep ini dan bagaimana mengintegrasikannya ke dalam operasi bisnis sehari-hari. Efisiensi bisnis adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai tujuan bisnisnya. Dalam konteks yang lebih luas, efisiensi bisnis juga mencakup upaya untuk mengurangi limba, menghemat energi dan meningkatkan produktivitas dengan cara yang berkelanjutan. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi bisnis adalah melalui digitalisasi. Dengan menerapkan teknologi digital, perusahaan dapat mengoptimalisasi progres-progres internal, meningkatkan akurasi data dan juga mengurangi waktu serta biaya produksi. Sustainable bisnis tidak hanya mencakup aspek ekonomi saja, tetapi juga memperhitungkan dampak lingkungan dari aktivitas bisnis itu sendiri. Nah, dalam pandangan ini, bisnis berkelanjutan bukan lagi hanya tanggung jawab sosial perusahaan saja, melainkan sebuah strategi yang dapat meningkatkan daya saing dan juga merespon tuntutan global untuk menjaga kelestarian lingkungan tentunya. Oleh karenanya, pemahaman tentang bagaimana perusahaan dapat secara efektif menggabungkan digitalisasi dengan prinsip-prinsip berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencapai tujuan bisnis yang berkelanjutan dan juga tangguh di masa depan. Dan hari ini, dalam talkshow ini, kita akan membahas secara detail tentang tema merancang konsep sustainability bisnis untuk entrepreneur. Dan spesial sekali, talkshow hari ini juga disiarkan di 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai. Izinkan saya untuk mengundang narasumber pertama kita di hari ini. Yang pertama, narasumber kita ini lahir di Pemalang tanggal 10 Januari tahun 1980. Beliau memiliki kealian di bidang pemasaran dan manajemen strategis. Latar belakang pendidikannya mencakup gelar Dr. Filsafat dari Sekolah Pasca Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lulus pada tahun 2014 dengan gelar Magister Sains dalam manajemen dari Sekolah Pasca Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lulus pada tahun 2007 dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Lulus pada tahun 2003. Langsung kita sambut bersama dengan meriah Bapak Dr. Tandri Yanuar Rahmasya S.E.M.S.M. Oke, selamat siang Pak Tandri. Oke, sudah menyala micnya? Oke, baik. Sehat kabarnya ya Pak? Sehat, sehat. Oke, baik. Langsung untuk narasumber kedua. Kita akan panggil. Narasumber kedua kali ini lahir pada Maret, wah bulan yang sama nih dengan saya, tapi beda tahunnya. Narasumber kedua ini lahir pada bulan Maret tahun 1974. Seorang dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas ESA Unggul. Dan menjabat sebagai Kepala Program Studi Doktor Ilmu Manajemen di Fakultas Ekonomi Bisnis ESA Unggul. Latar belakang akademisnya mencakup gelar S1 dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1997. S2 dari Alborg Universe Denmark pada tahun 2003. Dan S3 dari Universitas Indonesia pada tahun 2019. Dalam karir profesionalnya, beliau memiliki pengalaman yang luas. Mulai dari industri energi hingga menjadi ekspatriat di Belgia, Denmark dan juga Malaysia. Setelah menggabdi selama tujuh tahun di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Indonesia, beliau memutuskan untuk pensiun dini pada tahun 2017. Dan saat ini beliau terlibat dalam bisnis internasional dan mengelola bisnis pendidikan sendiri. Sambil mengajar mata kuliah seperti Knowledge and Innovation Management Business Model and Planning Strategic Management, Land Management and Corporate Governance. Mari kita sambut berdengan meriah, Bapak Edy Hamdi. Silahkan bisa mengambil tempat Pak Edy, boleh? Oke, silahkan Pak Edy. Sehat kabarnya hari ini Pak Edy? Alhamdulillah, baik. Berikutnya narasumber kita yang ketiga. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam menciptakan solusi inovatif menggunakan berbagai teknologi dan juga aplikasi. Melalui perjalanan Wira Usaha pada tahun 2012, beliau membangun dua startup lain sebelum Gringo yang beliau jual pada tahun 2017. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai program manager di Yayasan Gringo Indonesia untuk proyek USED MWRP Topper, proyek secondary city dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, dan juga proyek dari Google untuk mengembangkan kecerdasan buatan atau AI, guna membantu upaya berkelanjutan Indonesia dalam mengidentifikasi, memilah, dan juga mengurangi sampah plastik. Saat ini beliau menjabat sebagai chief executive officer atau CEO di Gringo, dan juga ketua yayasan di Yayasan Gringo Indonesia. Kita sambung dengan meriah, Bapak Febriyadi Pratama. Baik, sudah semua narasumber kita naik di atas panggung hari ini, dan kami juga sampaikan kalau talkshow ini disiarkan di RRI Pro 1 Jakarta, bisa didengarkan melalui streaming RRI Digital di 91,2 FM, ataupun juga di portal rri www.rri.co.id, dan live ini juga disiarkan di Youtube Universitas Esa Unggul dan Youtube RRI Official. Boleh kita tepuk tangan dulu, tampaknya tegang skak show ini? Jangan tegang ya, karena entrepreneur itu semuanya keren-keren ya Pak ya? Setuju gak sih kalau entrepreneur itu keren? Amin. Amin dulu aja. Oke, saya ke Pak Tantri dulu deh, ini kan mengenai penerapan desain berkelanjutan untuk UMKM pada produk untuk mengurangi limbah dan juga meningkatkan daya tahan. Nah, Pak Tantri melihat apa saja tantangan utama yang sering dihadapi oleh UMKM dalam menerapkan prinsip-prinsip desain berkelanjutan dan seperti apa cara mengatasi hal-hal itu Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik ya, challenge, challenge apa yang harus dialami ya, yang dialami oleh praktisi entrepreneur atau entrepreneur. Pada saat kita diajukan tema tentang sustainability, artinya sustainability itu kan artinya kita harus sustain, sustain dalam jangka panjang di bisnis kita. Artinya kita tidak membuang limbah, kita harus melakukan operasional yang excellent dan lain-lain. Yang jadi pertanyaan atau challenge utamanya adalah saya mengutip dengan yang namanya game teori ya, salah satu game teori. Apa yang terjadi kalau saya sebagai entrepreneur saya melakukan sustainability tetapi kompetitor saya tidak melakukan sustainability. Otomatis cost yang saya hadapi lebih besar dibanding kompetitor saya dalam jangka pendek. Nah itu challenge utamanya dan ini mungkin kurang direkognize oleh para regulator ya, regulator. Kalau seseorang itu baik tetapi kompetitornya tidak baik itu masalah yang terhadapi oleh orang baik tersebut karena costnya makin tinggi kan. Nah itu challenge utamanya. Menurut saya yang harus dilakukan supaya semuanya sustain itu adalah yang tidak sustain atau yang tidak baik itu harus ada punishment-nya. Oh, punishment? Seperti apa punishment ya Pak? Ya, ada istilahnya ada mereka karena mereka tidak sustain artinya mereka membayar lebih murah. Karena misalkan saya si si sebut itu buang limbah sembarangan. Sedangkan saya sustain artinya saya harus membuat pembuangan limbah yang qualified. Artinya saya butuh biaya kan karena saya biayanya mahal. Orangnya lain yang tidak sustain biayanya akan murah. Untuk itu bagi yang tidak sustain harusnya ada semacam punishment ya. Seperti dikasih biaya tambahan karena dia tidak melakukan sustainability. Ini mungkin belum dilakukan di Indonesia seperti itu. Sehingga kecedurungan para pelaku-pelaku bisnis itu ya secara umum secara natural itu tidak sustain. Kayak gitu. Mungkin itu ya challenge utamanya ya. Nah, cara untuk mengatasinya adalah dengan punishment tadi? Punishment dari regulator. Itu yang pertama. Oke. Supaya mereka takut untuk tidak sustain. Karena sustain dan tidak sustain akan dirasakan dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek mereka tidak terlalu merasakan itu. Jangka pendek baik-baik saja. Mungkin saya cerita sedikit di tahun 2020 saya pernah melakukan survei di Kementerian Perindustrian tentang industri 4.0. Ini agak mirip ya industri 4.0 di Indonesia. Ternyata kita membuat skalanya 1 sampai 4. Artinya kalau 4, industri perusahaan tersebut sangat 4.0. Tapi kalau rendah itu enggak 4.0. Sebagai perbandingan perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia yang memiliki nilai paling tinggi adalah Schneider yang ada di Batam. Kemudian kita ngecek, poinnya Schneider ini hampir 4 ya. Nilainya hampir kumlot lah. Sedangkan perusahaan-perusahaan lokal di Indonesia waktu itu kita ngecek di perusahaan elektronik di Indonesia lokal ya. Yang paling tinggi adalah Politron di Kudus ya, Kudus dan Semarang. Dan kompetitornya Politron itu ternyata kecil-kecil banget. Skornya Nasakom ya kalau anak sekolah. Nasib 1, dan 0, jadi mereka enggak 4.0. Terus kita tanyain kenapa mereka enggak melakukan industri 4.0. Jawaban mereka buat apa? Sekarang masih survive. Baik-baik aja bisnis kita. Itu mirip dengan sustainability. Kalau ditanya kenapa kamu enggak sustain? Belum perlu, sekarang masih baik-baik saja. Jadi yang kedua adalah kita harus membukakan mata mereka bahwa sustain in the long run itu akan jauh lebih baik dibanding enggak sustain. Mungkin seperti itu ya. Berarti pengetahuan orang mengenai sustainability bisnis ini masih kurang ya Pak Tantri? Saya rasa masih kurang untuk di Indonesia. Kenapa itu kira-kira? Karena mereka istilahnya, saya mencoba mengaitkan dengan teori ya. Ada namanya teori itu ILTI, Intention for Long Term Investment. Jadi orang itu kalau dikasih, ditawarin asuransi, asuransi kan dirasakan dalam jangka panjang. Itu mereka ogah, males. Saya harus bayar premi setiap tahun tapi nerima manfaatnya entah 20 tahun, 30 tahun lagi. Rata-rata males. Begitu juga dengan sustainability. Mereka kita, ayo dong sustain, ayo dong sustain, ayo dong sustain. Manfaatnya kapan? Nanti anak cucu kita. Itu adalah contoh ya. Ada resistensi di kalangan pelaku bisnis. Mereka enggan untuk sustain. Tadi balik lagi ke teori pertama. Kalau kita mengetipkan teori. Kalau saya sustain, kompetitor saya gak sustain. Saya dari awal udah rugi. Itu challenge-nya memang. Tapi kalau dua-duanya sustain, atau semua pelaku industri itu sustain, maka semuanya akan sustain. Harus ada peranan regulator untuk memaksakan, untuk sustain. Dalam bisnis harus ada sustainnya begitu ya? Iya. Oke, baik. Saya ke Pak Edi nih. Pak Edi kalau melihat dari prinsip-prinsip berkelanjutan. Bagaimana sebenarnya UMKM ini bisa menerapkan prinsip-prinsip itu di dalam produknya? Terima kasih. Mungkin saya menyambung juga ya Pak Edi tadi sampaikan tentang ide keberlanjutan. Kalau dari saya mungkin, nah ini kita biasa diskusikan ya di kelas maupun di praktek-praktek bisnis ya. Bahwa pastikan apa yang kita pasarkan, yang kita jual itu memang memenuhi kebutuhan customer gitu ya. Kita otomatis dengan cara pendekatan seperti itu, limbah pasti sedikit. Barang yang kita produksi tapi tidak dibeli itu juga semakin sedikit. Cuman pertanyaannya adalah, apakah kita bisa tahu gitu ya keinginan pelanggan pada hari pertama, from the very first day kita tahu apa yang mereka inginkan. Biasanya tidak. Bahkan kadang-kadang customer aja mereka gak tahu apa yang mereka mau ya. Kita sering ya, saya pribadi juga pernah bisnis gitu ya. Jangankan kita tahu apa yang mereka mau, uang mereka aja gak tahu apa yang mereka mau gitu ya. Jadi salah satu clue-nya atau salah satu tool-nya adalah lakukan secara bertahap. Ini konsep lean gitu ya. Kalau di pendidikan, kalau di prinsip-prinsip bisnis namanya lean. Bagaimana kita bisa mendapatkan informasi di depan gak perlu sempurna. Nah bertahap aja, misalnya gini Pak saya maunya, mungkin saya ambil yang saya pilih gitu, cilok misalnya. Saya ciloknya yang gak terlalu kenyal barangkali gitu ya. Kita belum ngomongin nih, pedes kah, manis kah gitu ya. Oke kita coba. Masih teksturnya nih ya. Betul, jadi kalau bahasa bisnisnya prototype. Oke. Kita keluarkan, kita tes. Masyarakat ada yang beli, 10 orang beli, 100 orang beli. Kemudian kita variasikan. Jadi dengan pendekatan bertahap, kita biasa sebut lean ya, lean startup. Bagaimana mencoba mengukur customer expectation di awal. Biasanya itu kita, desain kita kan berkelanjutan. Sampah kita, limbah kita, hal-hal yang tidak efektif akan turun. Kan kita tahu ya profit itu kan pada dasarnya apa yang kita dapat dikurangi apa yang kita keluarkan. Apa yang kita keluarkan itu menjadi turun. Kita enggak beli sambal kebanyakan, cabai kita memang sesuai apa yang diinginkan. Kira-kira seperti itu sih kalau simpelnya. Tapi memang perlu sustainability bisnis ini kalau menurut Pak Edi. Betul, jadi begitu kita mendapatkan apa yang diinginkan oleh pelanggan, sekalipun tidak perlu 100% sempurna ya di hari pertama, otomatis kita akan kemungkinan mendapatkan yang lebih sustain. Pelanggan merasa manfaatnya dapat gitu ya. Sehingga mereka memang, sehingga bisnis kita akan terus berkelanjutan gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Bisa tidak Pak sustainability bisnis ini diterapkan pada awal kita memulai bisnis itu? Bisa. Dalam konteks kita memberikan passion. Kita melakukan sesuatu, kita jualan barang, jualan jasa, pada dasarnya kita punya niat ya. Either kita ingin mempercoba apa, selain kita menambah income, tapi kan kita ingin membantu masyarakat misalnya gitu ya. Awal niat yang baik itu biasanya menjadi modal dari sustain, karena sustainability itu pada dasarnya, kalau bahasa kerennya itu kan profit with purpose. Untung tapi ada maksudnya, untung ada tujuannya gitu ya. Jadi kalau kita mulai di awal, kemudian niat kita awal sudah ada, kemudian juga kita bisa secara bertahap mengetahui apa namanya keinginan masyarakat gitu ya, Insya Allah kita akan lebih sustain, jangka panjang bahwa kadang-kadang selera masyarakat berubah, tapi setidaknya kita sudah siap, karena dari awal pun kita memang melakukan secara bertahap. Kira-kira seperti itu. Oke, nanti mungkin lebih dalam lagi kita akan bahas seperti apa bisa mendapat keuntungan ketika bisnis kita ini sustainable. Seperti itu ya Pak ya. Saya ke Pak Febriadi. Apakah yang masih muda kalau manggil Pak kayaknya Mas aja ya Mas? Oke, Mas Febri, banyak bergerak di bidang teknologi ya? Oke, nah ini seperti apa bisa membantu UMKM untuk meningkatkan efisiensi bisnis mereka dengan kecanggihan teknologi sekarang? Oke, kalau berbicara dengan teknologi ya, saya pengen kembali ke belakang sedikit tadi menambahkan pertanyaan yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita berbicara sustainability itu secara bisnis itu ada dua hal. Satu, kita itu bisa sustainability secara lingkungan, secara dampak. Yang satunya lagi kita juga secara bisnis itu harus sustainable secara ekonomi. Jadi kalau misalnya kita mau berdampak sama orang, kalau kita sendiri masih mikirin perut kita sendiri, itu kan sama aja bohong gitu ya. Jadi memang ada tahapan, betul tadi yang dikatakan Pak Yadi bahwa ada tahapan untuk ke arah sana gitu. Dan gak bisa semerta-merta kita jebret langsung gitu aja. Nah kembali ke teknologi, kalau misalkan kita lihat teknologi itu apa sih gitu. Teknologi itu kebanyakan orang berpikir bahwa teknologi itu adalah solusi dari segala macam permasalahan. Buat saya, bukan. Teknologi itu bukanlah solusi dari segala macam permasalahan yang ada di masyarakat. Teknologi itu hanya enabler, enabler atau tools. Bagaimana kita bisa menyalurkan apa yang ingin kita lakukan itu ke masyarakat dan berdampak bagi orang banyak. Kita menggunakan teknologi. Teknologinya seperti apa, kita bisa lihat. Makanya tadi kalau misalkan Pak Yadi bilang bahwa di depan itu harus ada prototyping gitu ya. Ada MVP dulu, minimum viable product. Di mana kita itu ngelihat tes dulu market itu orang itu seperti apa sih. Kalau misalkan kita sekarang berbicara teknologi, kita bikin semua berbasis AI. Tapi orang, masyarakat atau customer yang kita tuju itu bahkan handphone aja gak punya. Jadi kan gak tepat sasaran, gak tepat guna gitu. Nah jadi kita balik lagi, bisnis itu masalah customer. Jadi kita harus mulainya dari customer centric, di mana kita melihat oh customer kita butuhnya apa. Mereka kelakuannya seperti apa. Dari situ kita mulai melihat teknologi apa yang kira-kira cocok untuk mereka. Oke, nah teknologi apa yang cocok untuk mereka. Artinya teknologi yang relevan dari yang mereka butuhkan. Sekarang ini kalau untuk UMKM jika dikaitkan dengan kebutuhan customer. Teknologi yang semacam apa yang lebih relevan mas Febri? Kalau saya lihat UMKM itu sekarang masih banyak berkutat dengan bagaimana transaksi itu bisa dipermudah. Ini yang saya lihat di lapangan. Pertama semua yang berhubungan dengan transaksional biasanya itu akan berguna, akan sangat berguna. Karena saya juga lihat banyak UMKM-UMKM yang tradisional yang mereka sudah banyak, pesanannya sudah lumayan besar. Tapi segala macamnya itu masih manual. Semua masih dicatat, semua masih gak tahu nih mereka HPP-nya berapa, apakah mereka ngitung labor itu seperti apa. Nah ini digitalisasi ini jadi penting. Nah kalau misalkan kita berbicara seperti itu sebenarnya digitalisasi dalam bentuk CRM atau Customer Relations Management atau ERP, Enterprise Resource Planning System. Hal-hal seperti itu itu jadi penting. Jadinya mereka jadi tahu, oh pada saat saya beroperasi seperti ini mereka keluar harga berapa. Pada saat saya merubah operasional saya jadi berapa. Dan itu melihat efisiensinya. Jadi lebih gampang sebenarnya ya kalau misalnya kita masukin modalnya sekian kita harus harga jual berapa, terus keuntungan kita berapa. Sebenarnya lebih gampang sebenarnya. Itu jadi jauh lebih gampang. Nah makanya kalau kita berbicara masalah teknologi kan kayak beberapa startup yang lumayan besar itu mereka bikin teknologi untuk ikan. Untuk monitoring ikan dengan IOT. Jadi mereka melihat, oh ikan ini kalau misalkan setiap hari dijadwal, dikasih makan gitu ya. Ternyata ikan ini belum lapar. Belum cukup lapar untuk bisa mereka membutuhkan makan. Akhirnya mereka menggunakan teknologi IOT untuk supaya timing makan, ngasih makannya ini tuh sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi si alat ini tuh bisa melihat, oh ikan ini udah mulai lapar, baru dikasih makan. Jadinya dengan cara seperti itu, pakan yang mereka keluarkan untuk si ikan itu akan jadi jauh lebih efisien. Nah itu yang tadi juga dijelaskan sama Pak Edi bahwa kalau misalnya kita mengetahui customer kita, pengguna teknologi kita itu seperti apa, pada saat kita produksi itu akan jauh lebih efektif. Sebenarnya kan teknologi itu juga berkaitan dengan sustainability business karena teknologi juga berkembang kan, berkelanjutan juga dan tentunya semakin banyak hal yang membutuhkan teknologi. Seperti itu ya Mas Febri ya. Oke saya ke Pak Tanri lagi. Pak Tanri sebenarnya bisnis-bisnis apa sih yang memang perlu sekali untuk menerapkan sustainability business? Oke, pertanyaannya menarik ya bisnis apa saja. Sebenarnya semua bisnis itu harus sustain ya, harus sustain. Sustain itu macam-macam, tadi saya bilang di awal berkaitan dengan sustain mengenai alam ya, berkaitan dengan alam. Jadi kita pada saat buang limbah gak boleh sembarangan. Tetapi pada hakikatnya kalau di marketing itu atau di strategik ada competitive advantage. Competitive advantage itu harus sustain, sustainable competitive advantage namanya. Jadi mungkin saat ini perusahaan kita memiliki competitive advantage. Tapi apakah itu akan terus menerus? Kan bisa jadi tahun depan kita gak lagi memiliki sustainable competitive advantage ya. Kalau kita ngomong sustainability kita geser sedikit ke sustainability competitive advantage. Saya ambil contoh deh, contoh Blackberry tahun 2000-an semua orang punya Blackberry. Tapi sekarang gak ada yang mau pakai Blackberry. Tahun 2000-an itu Blackberry memiliki competitive advantage. Tapi sekarang gak. Sekarang gak, makanya gak ada yang beli. Gak ada yang beli. Gak jual lagi juga Pak. Apa? Gak ada yang jual juga. Gak ada yang jual juga. Kalau dijual juga gak ada yang beli. Oke. Yang menarik disini perusahaan, perusahaan ya kita ngomong perusahaan atau korporasi itu harus memiliki kemampuan untuk bisa selalu merekonfigurasi resource yang dia miliki. Supaya resource yang dia miliki itu bisa menjadi sumber dari competitive advantage terus-terusan. Karena lingkungan kita itu bukan hanya berubah ya. Mungkin dulu itu kalau kita ingat zaman tahun 90-an, kalau udah lahir ya. Kalau udah lahir 90-an itu telepon rumah itu gak pernah berubah. Iya gak? Kalau telepon rumah, telepon biasa itu sampai 10 tahun gak ganti-ganti. Oke. Itu zamannya adalah era dimana stabil ya. Environment itu stabil. Kemudian kita geser ke sekarang nih. Handphone, kalau kita beli handphone sekarang, tahun depan itu handphone yang kita beli itu udah kuno. Mau gak mau, kita harus beli. Gitu kan. Atau kita beli handphone tahun kemarin nih. Sekarang kita masih punya handphone yang kita beli di tahun kemarin. Terlihat buat main game lambat, buat ini lambat. Kameranya udah kurang bagus, cuma setahun. Sekarang itu situasinya adalah turbulence. Jadi bukan hanya ceng ya, kalau sekarang turbulence. Kalau di situasi turbulence, otomatis semuanya. Semua bisnis, mau UMKM, mau apapun itu harus sustain. Sustain ya? Iya. Sustain. Kalau sustain, dalam terminologi non, tadi non limbah, itu harus sustain. Harus sustain. Challenge-nya hanya di limbah aja. Karena masalah, apa namanya, ngambil sumber daya alam, itu harus sesuai prosedur supaya aman. Jadi kalau ditanya, semuanya mbak. Oke, semuanya tanpa terkecuali ya. Baik itu bisnis yang sudah besar, ataupun bisnis yang masih merintis. Iya, karena kalau gak sustain, akan ditinggalkan oleh customer kita. Oke. Tapi sustain itu memiliki dampak negatifnya juga gak sih Pak? Tadi di awal, yang menjadi challenge, sustain itu kan macam-macam ya. Sustain terhadap alam, terhadap masa depan. Contohnya yang saya bilang, challenge utamanya dampak negatifnya adalah effort perusahaan untuk melakukan sustain. Itu effortnya kan jadi cost kan. Cost dari perusahaan. Nah otomatis perusahaan-perusahaan yang menerapkan, misalkan, apa namanya, misalkan dulu pakai plastik. Dulu pakai plastik, kalau kita pergi Alfamat, Indomart, itu kan dulu pakai plastik. Dimana plastik itu butuh ribuan tahun untuk diure di tanah. Nah sekarang kan gak pakai plastik kan. Bagi konsumen yang datang ke Alfamat, Indomart, kesel gak? Kita datang gak dikasih plastik. Dulu kan kita semuanya dikasih plastik. Sekarang plastik itu bayar ya. Bayar itu untuk mengurangi konsumsi plastik sebenarnya. Kita kan agak kesel. Hal-hal kayak gitu yang perlu di adjust saja. Di adjust. Nah makanya kalau hanya satu perusahaan yang memperlakukan no plastik, perusahaan lain pakai plastik. Maka perusahaan itu akan dibenci oleh customer. Karena ngerepotin kan. Tapi kalau semuanya, semuanya no plastik anymore. Maka ya gak ada masalah. Untuk bisa memaksa semuanya itu regulator. Kayak gitu sih. Memang harus tahap-tahap ya Pak ya. Step by step begitu. Tidak bisa langsung semua secara merata ataupun serentak. Seperti itu ya. Baik. Bapak Ibu hadirin. Di sini juga nanti ada sesi tanya jawab dengan ketiga narasumber. Jadi silakan bisa persiapkan pertanyaannya. Nanti akan terbagi dalam dua sesi untuk tanya jawabnya. Baik. Saya ke Pak Edi lagi. Pak Edi untuk penerapan sustainable business. Nah pastinya kan kalau bicara mengenai keuntungan, ini yang paling ditunggu-tunggu Pak oleh para pelaku UMKM. Seperti apa dari prinsip berkelanjutan ini bisa memberikan keuntungan? Bicara keuntungan ya. Keuntungan itu kalau kita terjemahkan mungkin profit. Profit itu biasanya monetary. Padahal sebenarnya lebih daripada monetary gitu ya. Tadi Pak Tantri sempat sampaikan bahwa untuk mencapai sustain itu modalnya gede sebenarnya. Kita harus akui itu ya. Tapi kalau kita enggak siap mental, bisa jadi kita putus tengah jalan. Tapi ada satu reward yang kita mungkin harus camkan ya kalau kita sustain. Pertama adalah manfaat. Bukan cuma manfaat buat customer, tapi manfaat buat diri kita. Jadi in the very long run, mungkin kita enggak sempat barangkali. Kalau bisnis bapak ibu 20 tahun, mungkin nanti anak cucu yang memang merasakan manfaat tadi. Jadi pastikan bahwa sekalipun sustain ini memang perlu waktu, bahwa suatu saat kita akan pasti dapat rewardnya. Yang kedua saya mau coba gali dari sisi loyalitas. Loyalitas pelanggan. Bapak ibu ketika pelanggan mendapatkan atau adik-adik ya yang mahasiswa, mahasiswi bahwa ketika pelanggan puas sama kita gitu ya. Ketika pelanggan merasakan manfaat dari kita. Sebenarnya ya bapak ibu juga anak adik-adik juga mungkin aware gitu ya. Salah-salah sedikit masih bisa dimaafkan lah. Karena mereka melihatnya jangka panjang. Loyalitas, kesetiaan mereka, branding kita sudah masuk gitu ya. Dan itu pun memang dibentuk dalam waktu yang mungkin tidak singkat gitu ya. Jadi sustain itu kan bagaimana kita meyakinkan secara jangka panjang kita punya stamina gitu ya. Yang kedua adalah bagaimana kita juga sekaligus memberikan manfaat. In either way, dalam kedua hal tersebut, keduanya perlu waktu. Inisiatif ini ya, BJB ini memang luar biasa nih. Sustainability memang harus di camkan dari awal ya mahasiswa-mahasiswa yang sedang sekolah gitu ya. Saya ingat, saya generasi yang lulus pas Krismon ya. Ide sustainability aja saya gak pernah denger gitu ya. Tapi sekarang adik-adik mahasiswa itu terbiasa. Jadi memang... Ide jangka panjang yang memang perlu waktu dan percaya. Reward-nya ada. Paling tidak loyalitas pelanggan. Terima kasih. Oke, tapi ada gak sih Pak rumus penghitungannya kalau misalnya bisnis diterapkan di awal sudah menerapkan prinsip berkelanjutan? Rumus untuk keuntungannya? Pertama, engagement. Mungkin rumusnya tidak berupa fee monetary ya, tapi engagement. Kalau kita mulai bisnis kita dengan passion. Tadi kan, tadi saya kasih judul sebenarnya untuk diskusi hari ini ya, buat diri saya ya. Profit with purpose. Kita untung tapi ada tujuan. Kalau kita punya tujuan, kita engage. Karyawan kita, staff kita, siapa yang membantu kita pasti akan engage. Karena dia merasa bahwa kita disini gak cuma nyari duit loh. Kita disini bukan kerja, pulang, bawa gaji, tapi kita memang doing something. Kita melakukan hal yang buat jangka panjang. Jadi kalau ditanya rumusnya, pastikan di awal kita tuh sama-sama engage. Kita, para pemodal di bisnis gitu ya, di usaha mau besar mau kecil, memang sama-sama engage gitu ya. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, baik. Mas Fabri, bagaimana UMKM bisa mengintegrasikan teknologi ke dalam proses bisnis mereka tanpa meningkatkan biaya operasional yang signifikan? Kadang-kadang orang lebih mau untung gak mau rugi mas. Jadi gini kali ya, kalau misalkan kita memikirin bisnis pasti kita akan memikirkan bagaimana kita profit sebesar-besarnya dibandingkan dengan apa yang kita keluarkan secara kos. Tapi tadi, kalau kita kembali ke konsensus tadi, jadi saya itu selalu berpegang sama satu hal. Karena saya muslim, jadi dalam masa itu dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi itu yang tadi disebut bahwa business with purpose. Bahwa kita itu manusia itu harus punya tujuan. Ngapain nih? Dan memang kadang-kadang dampak ini baru kelihatan setelah kita berjalan beberapa tahun. Jadi gak mungkin satu tahun terus kelihatan dampaknya jarang biasanya. Jadi kembali lagi ke, kalau misalkan tadi balik lagi, kapan kita menggunakan teknologi pada saat kita berbisnis? Pada saat customer kita membutuhkan. Pada saat customer kita membutuhkan dan memang ada inovasi baru yang harus dilakukan. Jadi kenapa bisnis itu bisa berlanjut? Biasanya bisnis-bisnis yang bertahan adalah bisnis-bisnis yang bisa berinovasi dan bisa beradaptasi dengan customer-nya mereka. Kita lihat Google itu butuh waktu 15 tahun untuk bisa jadi besar. Yahoo butuh waktu 15 tahun untuk mereka jatuh. Karena mereka tidak berinovasi. Dan kita lihat Microsoft butuh waktu sekian puluh tahun dan sampai sekarang mereka sempat jatuh, sempat naik lagi. Itu jadi waktu yang dibutuhkan itu mereka beradaptasi, berinovasi dan mereka adjust. Mereka mengganti bisnis model mereka, mereka mengganti produk mereka. Jadi enggak ada bisnis yang dari awal itu mereka langsung keluar market dan booming gitu aja. Terus kalau kita lihat plastik di tahun 1940-an sebelum Perang Dunia Kedua, belum ada tuh yang namanya plastik. Plastik itu baru ditemukan setelah Perang Dunia Kedua. Dan itu tuh awalnya mereka salah satu si penelitinya tuh aku lupa namanya siapa. Dia itu tujuannya adalah dia pengen menciptakan satu material yang mudah, ringan, berguna untuk semua masyarakat dan bisa digunakan berulang kali. Akhirnya mereka menggunakan lah, dia bikin lah tuh yang namanya plastik. Waktu itu material plastik ini dianggap sebagai salah satu material yang sangat fenomenal karena bisa digunakan dimanapun dan menggantikan besi yang segitu beratnya bisa berfungsi dimanapun sampai ke waktu itu space craft, itu pesawat ulang alik bisa pakai bahan plastik dan sangat berguna. Akhirnya semua orang berbono-bono ke plastik. Tapi yang tidak dipikirkan sama dia pada saat itu bahwa orang itu menggunakan plastik itu hanya sekali pakai. Yang akhirnya sekarang kita baru kerasa dampaknya kan kesini-sini nih, 92 ribuan kesinilah. Kita baru mulai isu yang namanya plastik. Jadi dampak itu tidak akan kita rasakan mungkin di masa umur kita. Tapi kita juga harus mulai memikirkan pada saat kita bikin satu produk atau satu bisnis, kita udah mulai memikir panjang. Kedepannya itu akan seperti apa sih gitu. Nah teknologi ini yang akhirnya perlu kita berinovasi selalu memikirkan teknologi apa sih yang cocok untuk kita lakukan. Dan kalau kita ngomongin masalah sustainability, jadi sebenarnya banyak sekali produk atau peluang bisnis yang bisa kita kerjakan dengan semua material yang sudah ada saat ini. Bahkan dari sampah sekalipun gitu. Sebagai contoh aja, saya sama beberapa teman itu kita lagi melakukan satu uji coba, kita bikin satu produk yang bahan dasarnya adalah kotoran manusia. Jadi limbah manusia gitu ya yang setiap hari kita keluarkan. Itu kita bikin untuk mengganti batubara. Kenapa? Kenapa batubara? Karena kita lihat batubara ini kan salah satu fosil fuel yang akan habis. Dan sekarang udah mulai gencar nih semua negara itu untuk melihat bahwa gimana caranya membuat satu energi terbarukan. Dan ini bisa ternyata. Bukan, cuma memang yaitu butuh waktu, butuh dana, butuh energi yang lebih lanjut. Hal-hal inovatif seperti ini yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan, bisa pikirkan di awal pada saat teman-teman pengen melakukan satu bisnis. Oke, baik. Oke, kita masuk di sesi tanya-jawab dengan para audiens di sini. Tampaknya pemaparannya sudah sangat cukup jelas sekali disampaikan oleh para narasobar. Baik, saya ke... Oh, oke. Boleh di ujung sana? Silahkan sebutin namanya. Mohon dibantu mic-nya, Pak Niti ya. Oke, baik. Ya, silahkan mbak yang di sebelah sana. Ya, yang pakai jilbab abu-abu. Abu-abu bukan ya. Mudah-mudahan mata saya gak salah ini. Silahkan boleh disebutkan namanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Ya. Perkenalkan nama saya Ibu Cici. Kebetulan saya salah satu penggiat UMKM. Dan hari ini ada kurang lebih sekitar 30 UMKM, Pak, yang saya bawa ke sini untuk acara BJP Prener Om Kampus di kampus Indonesia yang saya unggul. Komunitas yang saya dirikan yaitu Gerakan Entrepreneur Masyarakat Maju Indonesia Raya. Mungkin boleh nanti lihat di IG-nya, Pak, Bu, Gemma underscore Indonesia. Itu Instagram-nya. Nah, mungkin langsung saja terkait dengan Sustainable Business. Sebentar, Pak. Saya lihat contekan dulu ya, Bu. Oke. Oke. Kalau kita bicara Sustainable Business, itu kan merupakan spektrum bisnis jangka panjang ya, Bapak. Tadi saya lupa nama Bapak-Bapak yang ada di depan dulu. Oke, saya perkenalkan lagi dari ujung sana Pak Tandri, kemudian di tengah Pak Edi, dan di sebelah saya Mas Febri. Silahkan, mau kemana pertanyaannya? Siap, untuk ketiga-tiganya. Oh, tiga-tiganya. Karena ini untuk umum ya, untuk UMKM. Baik. Dan pastinya untuk para pelaku wirausaha baru juga. Oke, silahkan. Yaitu, di mana tujuannya untuk menciptakan nilai jangka panjang, seimbang, berkelanjutan, baik semua pihak, dan sangat mementingkan aspek sosial dan lingkungan. Nah, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, terkait dengan Sustainable itu, terkadang mereka tuh gak paham bagaimana menghadapi kalau sekiranya produk yang mereka punya, itu nanti tidak berkelanjutan. Contoh, misalkan kita bicara mengenai, tadi Bapak bicara terkait dengan produk, cilok, cireng, dan lain sebagainya. Kalau terkait dengan amdalnya sendiri itu kan sebenarnya limbahnya kan cukup banyak ya Pak. Kebetulan... Oke, kebetulan di daerah di Bogor... Resellernya, reseller... oke. Sudah sampai... Masnya harus di sebelahnya kayaknya Mas. Kayaknya Pak IP-nya. Oke. Ya, resellernya sudah sampai ke daerah-daerah. Ke daerah-daerah. Bahkan omsetnya juga sampai... Ratusan juta. Iya. Oke. Enak. Saya coba turun ya, supaya mic-nya mungkin ada masalah. Oke. Kita coba nyamperin Mbaknya ya. Oke, mungkin bisa disingkat saja langsung ke pertanyaannya ya. Silahkan. Masalah kemasannya Pak yang masalah dipermasalahkannya. Kemasannya saat ini mereka masih menggunakan plastik. Ya, padahal secara omset sudah bagus sekali gitu. Tapi, kemasannya masih menggunakan plastik. Kalau kita bicara ke sustainable, di aspek lingkungan, itu kan tidak baik ya. Nah, mungkin itu bagaimana ya solusinya untuk si UKM tersebut untuk bisa punya plan supaya produknya juga aman atau food grade lah seperti itu untuk tempatnya. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, mungkin boleh langsung dijawab ya. Oleh Pak Tandri atau Pak Edi dan juga Mas Tebri dulu. Silahkan Pak Tandri. Oke, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya. Itu tadi memang salah satu masalah pada saat kita switch ya. Switch yang tadinya non-sustainability. Jadi kita tidak memikirkan hal tersebut, kemudian tiba-tiba kita harus memikirkan yang sustainability dari sisi lingkungan hidup. Yang tadinya plastik itu penyemaran lingkungan, kemudian kita akan switch ke non-plastik. Atau walaupun pakai plastik yang mudah terurei, kan ada jenis plastik yang mudah terurei. Oke, nah itu memang masalah, masalah besar. Masalah besar ya. Seperti yang dilakukan tadi saya contohkan, yang dilakukan oleh Indomart, Alfamart. Dulu Alfamart kalau kita beli ke Alfamart Indomart selalu dapat plastik. Otomatis tuh plastiknya gratis. Kalau sekarang enggak dapat plastik, kita ditawarin mau pakai kantong atau beli plastik. Itu membuat konsumen enggan, reluktan ya, reluktan untuk melakukan itu. Tetapi kenapa konsumen masih belanja juga di Alfamart Indomart? Karena dua-duanya mengadopsi hal tersebut. Dua-duanya sama-sama enggak pakai plastik. Tapi apa yang terjadi? Misalnya hanya Indomart yang enggak pakai plastik, Alfamart yang pakai plastik. Otomatis konsumen akan belanjanya di Alfamart aja, enggak mau ke Indomart. Karena kalau ke Indomart enggak males enggak dikasih plastik, ribet. Paham ya Bu? Ini masalahnya, kalau masalah lingkungan hidup hanya dipikirkan oleh satu orang, itu kelihatannya enggak bermakna ya. Makanya contoh tadi UKM termasuk masalah bungkusnya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah dia kan harus pindah ke plastik yang kemasan yang ramah lingkungan. Otomatis apa yang terjadi? Kalau pindah, kalau pindah harganya akan mahal. Kalau harganya akan mahal maka omsetnya akan menurun. Itu masalah. Supaya enggak jadi masalah, pemerintah lagi-lagi saya ngomong, regulator harus memaksa, memaksa supaya UMKM atau apapun itu enggak boleh lagi pakai plastik. Apabila pakai plastik, itu pelanggaran. Kalau seperti itu, semua UKM enggak lagi pakai plastik, yaudah semuanya akan ramah lingkungan. Saya melihatnya adalah dari sisi regulator. Karena saya mencoba menerangkan ini dengan game teori. Kalau kita sendirian yang bergerak, yang mengganti kemasan, tetapi kompetitor kita enggak, ya konsumen akan lari ke kompetitor. Tetapi kalau semua pemain, semua penjual pindah ke kemasan yang ramah lingkungan, itu baru enggak masalah. Makanya di sini saya juga menekankan pentingnya regulator untuk benar-benar mengawasi hal tersebut. Kalau memang plastik itu merupakan sesuatu yang mencemari lingkungan, yaudah dilarang aja pakai plastik untuk semua UMKM. Gitu ya dari sisi saya. Oke, Pak Edi atau Mas Febri mau menambahkan? Kalau saya coba mungkin menyambung ya dari Pak Tantri barusan tentang, tapi saya melihatnya dari ekosistem gitu ya. Saya tadi yang pemaparan Pak Agung ya, yang apa namanya tentang bisnis matching gitu ya. Menurut saya itu terobosan luar biasa. Jadi, kebetulan di kampus gitu ya, kita juga ada kelompok-kelompok perencanaan bisnis. Dan salah satunya merancang bisnis plastik yang masa urainya bisa diatur. Terus terang, dia tidak akan survive. Kalau misalnya kita minta pasti untung di waktu pertama, mungkin belum. Dia perlu dukungan. Dia perlu endorsement, dia perlu bantuan. Karena bisnis-bisnis seperti ini, gak mungkin diminta untung dalam waktu dekat karena memang banyak hal-hal yang dia harus lakukan di depan. Cuman problemnya adalah, ada gak jaminan kalau bisnis seperti ini jadi, pembelinya ada. Ada gak orang yang mau beli plastik, harganya sedikit lebih mahal, tetapi masa terurainya bisa diatur. Ukurannya pas. Mungkin saya terlalu detail kali ya, kadang-kadang kita beli cilok aja, kukusnya kegedean, kualitasnya juga jelek gitu ya. Terlepas daripada kualitas, daripada plastiknya itu sendiri gitu ya. Jadi, konsep pertama adalah bisnis matching akan membantu kita ketemu dengan pelaku bisnis lain yang memang sesuai dengan keinginan kita. Dan sekarang, setidaknya sependek yang saya tahu ya, itu banyak. Cuma problemnya memang informasinya itu belum tersalurkan, kalau dari bapak-bapak BJB ini itu luar biasa. Yang kedua terkait dengan masalah, tadi apa bu, yang selain plastik tadi? Omsetnya ratusan juta. Oh iya, masalah omset. Sustainable yang belum diketahui oleh banyak pelaku UMKM, entrepreneur. Oke, jadi yang pertama yang ingin saya cermati adalah bisnis matching diperlukan, apalagi ibu sendiri juga memang membawa banyak UMKM gitu ya. Kalau kita saling pertemukan, pasti mungkin jawabannya tidak akan 100% sempurna ya, tapi tahapan kesana itu ada. Yang kedua saya ingin mencermati tentang, tadi Pak Tantri juga menyampaikan regulasi ya gitu ya. Ada satu gap juga barangkali, kadang-kadang dari sisi regulator sendiri, mereka tidak bisa, ya karena memang kita di sisi yang berbeda katakanlah ya. Mereka perlu masukkan yang tepat, hal-hal yang sebenarnya diperlukan, hal-hal yang bisa dibantu, jadi regulator menyiapkan satu peraturan untuk mencegah rusaknya lingkungan, betul. Tetapi regulator juga harus membantu, memberikan katakanlah insentif gitu ya kepada orang-orang yang mau berkorban untuk memperbaiki lingkungan. Mungkin dari saya itu aja, makasih. Oke, baik. Sebring? Saya nambahin sedikit kali ya, jadi kalau misalkan dari pelaku bisnis itu kan kadang-kadang susah kita mau nambahin seribu-dua ribu gitu ya untuk ganti packaging ya. Dan ini sebenarnya banyak terjadi di hampir semua UMKM yang saya temuin di beberapa kota. Itu masalah mereka selalu packaging. Dan sebenarnya betul tadi sudah disebutkan juga bahwa sebenarnya ada juga yang sudah bikin alternatif-alternatif packaging ini, cuma dengan harga yang relatif lebih mahal. Tapi kalau saya lihat trendnya sekarang, sekarang itu sebenarnya orang-orang itu bisa dibangun, bisa dibangun needs-nya, bisa dibangun trend-nya dengan kita memviralkan sesuatu. Jadi kan kalau misalkan mungkin disini juga kita sudah melepada familiar ya, segala sesuatu yang viral orang itu ngikutin gitu. Nah sekarang tuh salah satu itu tuh jadi-jadi channel yang sangat efektif untuk kita bisa branding sesuatu, mungkin harganya relatif lebih mahal, tapi orang mau untuk beli gitu. Nah ini sebenarnya cara-cara yang saya lihat belum dilakukan oleh banyak UMKM. Bahwa mereka tuh gak willing untuk merubah target market mereka. Jadi yang target marketnya tadinya low end gitu ya, kan murah harganya, terus mereka harus naikin harga nih, otomatis kan si target market ini akan berubah. Akan naik lebih sedikit, walaupun jumlahnya akan lebih sedikit, tapi secara monetary value itu tuh lebih besar sebenarnya. Jadi saya melihat beberapa teman saya, saya ada satu teman yang dia tuh bikin satu packaging produk, menggantikan styrofoam. Dia tuh gak bisa jualan ke UMKM dengan target market yang rendah, karena harga plastik itu 100-500 perak, harga dia tuh 7000 perak, paling murah tuh 4000 perak. Jadi kan gak mungkin tuh, gak mungkin masuk, secara hitung-hitungan udah gak masuk. Tapi akhirnya dia masuk ke, dia kerjasama dengan produk-produk yang mereka memang target marketnya tuh high end. Memang kecil target marketnya, tapi berjalan. Nah itu sebenarnya trending set yang bisa dilakukan oleh banyak UMKM. Kalau orang banyak lari ke sana, akhirnya akan dilirikkan. Jadi kalau saya kembali, kalau masalah regulator, kita tuh gak bisa ngatur regulator. Dan kadang-kadang kalau kita menunggu regulator untuk bisa melakukan sesuatu, itu kadang-kadang jangkanya, jangkanya, waktunya itu cukup panjang. Yang akhirnya bisnis tuh kadang-kadang kita mati segan hidup tamau gitu kan. Nah itu kan susah gitu ya. Jadi mungkin itu yang bisa dilakukan secara bisnis. Jadi mau gak mau emang merubah pasar jadinya begitu. Oke, ada lagi? Sudah? Oh banyak jadinya. Oke, tadi sebelah sini sudah, kita ke sebelah sini ya. Siapa tadi yang duluan ya? Oke, yang cowok deh. Boleh, yang tengah? Silahkan. Boleh dibantu mic-nya dari Mas Paniti ya, yang sebelah sini mungkin. Oke, ya yang masih angkat tangan. Yang ini? Ya, yang belakang ya? Itu tuh tuh. Itu tuh, yang cowok. Oke, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya terima kasih tadi sudah membahas mengenai sustainability untuk environment. Karena itu salah satu concern kita sebagai mahasiswa dan mahasiswi pariwisata. Jadi kali ini... Boleh kenalan dulu namanya siapa? Saya Akbar dari Tersakut Institute of Tourism. Oke. Jadi disini pertanyaan saya terfokus mengenai DG Marketing atau Digital Marketing yang tadi sempat dibahas. Yang mana cukup menarik kita mencoba untuk melakukan keberlanjutan dalam marketing melalui digital. Cuma pertanyaan saya disini bagaimana mengkombine sustainability dengan trend yang berlaku sekarang yaitu viral marketing. Atau kita sebut bilang juga riding the wave. Yang mana kita semua tahu bahwa sustainability merupakan keberlanjutan. Sedangkan untuk viral marketing itu merupakan sesuatu hal yang saya anggap cukup instant dan tidak long lasting atau tidak lama. Dan untuk saya sendiri ketika saya ingin memulai sebuah usaha. Saya memutuskan untuk melakukan strategi berupa viral marketing. Karena itu merupakan cara paling cepat untuk meraup nih saya yang saya inginkan. Dan juga dari viral marketing ini tuh cukup bisa membantu engagement saya ketika saya punya produk. Mungkin dari bapak-bapak sekalian atau rekan-rekan sekalian punya beberapa saran atau advice. Untuk saya nanti ketika membangun saya sendiri agar marketing yang strategi berupa viral marketing atau riding the wave ini bisa sustain atau bisa long lasting dalam usaha saya. Jadi gak hanya seperti salah satu produk ice cream yang viral tapi saya consider itu tidak cukup sustainable gitu. Jadi saya mau usaha yang viral cepat dapat uangnya tapi bertahan lama. Terima kasih. Oke sekarang udah punya usaha? Sebelumnya udah sempat punya ikut usaha dropshipper yang mana itu cukup membantu saya sebagai siswa tapi mungkin mencoba lagi untuk lebih besar. Punya keinginan ada lagi plan bikin usaha apa? Of course untuk usaha so far saya sangat dekat dengan food and beverage. Oke berarti food and beverage. Dan fashion sis. Oke baik mungkin mau dijawab dulu sama Mas Febri ya. Ini anak-anak milenial yang ngaruhnya biasanya ke konten-konten Tito. Tapi dari yang pertanyaannya saya sampaikan adalah yang mungkin bisa kita rangkum gimana caranya usaha ini bukan berkembang karena viral aja. Tapi setelah viral pun dia tetap berkelanjutan berkembangnya. Nah gimana Mas? Kalau kita ngomongin masalah viral marketing jelas itu riding the wave dan jelas itu gak akan berkelanjutan. Udah jelas. Jadi kita gak bisa berpegangan bahwa viral marketing ini akan sesuatu yang viral itu akan viral selamanya itu gak akan. Gak akan ada itu yang kayak gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kita lihat perusahaan besar kayak ya Google sama Apple lah gitu yang udah kita semua tau. Mereka tuh mengadakan conference minimal satu atau dua kali dalam satu tahun. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa boosting lagi marketing, mereka bikin lagi produk baru, mereka liatin lagi orang hype-nya terbangun lagi gitu. Jadi viral marketing bisa dilakukan dari waktu ke waktu untuk menambah engagement pada saat itu aja. Tapi fungsinya bukan hanya untuk memviralkan hal yang sama. Paham ya maksudnya? Jadi kalau misalnya kita memviralkan sesuatu terus kita memviralkan lagi tapi tiga kali viral itu barangnya sama terus. Bayangin Apple gak pernah ngeluarin iPhone dari iPhone 10 gitu ya. Apple berhenti di iPhone 10 dan gak pernah ngeluarin iPhone 12, 13, 14, 15. Orang hype-nya kan kayak ya iPhone 10 lagi, iPhone 10 lagi gitu kan. Tapi kan kalau misalkan kita berinovasi dan kita memviralkan itu orang akhirnya hype-nya naik lagi. Dan saat itu dia akan turun lagi pasti tapi setelah itu engagement-nya terus terbangun. Nah jadi gunakan viral marketing itu untuk sesuatu hal yang inovatif yang memang membangun awareness masyarakat untuk sesuatu hal yang baru. Jadi kalau misalkan, dan itu juga harus dibarengin dengan passion kita untuk membangun si produk itu. Makanya tadi aku bilang salah satu yang memegang kunci keberhasilan sebuah company atau sebuah perusahaan itu adalah bagaimana inovatif si company tersebut. Karena kita udah lihat dari banyak contoh gitu ya, perusahaan yang tidak inovatif dan tidak bisa mengikuti zaman, mereka akan mati pada saatnya gitu. Nah itu jadi viral marketing tuh itu kalau misalkan kita mau lihat. Jadi bukan viral marketing, wah viral terus selamanya akan viral itu gak akan ada tuh. Itu hanya mimpi belaka. Oke cukup pertanyaannya? Oke Pak Edi, Pak Tantri mau menambahkan? Silahkan Pak Tantri. Oke pertanyaannya menarik ya. Tentang, saya melihat ada satu pertanyaan viral marketing, satu lagi tentang sustainability. Sebenarnya bagaimana membuat marketing itu viral dan bagaimana kita meng-engineer virality itu, itu udah ditulis di Harvard Business Review tahun 2012. Jadi bagaimana kita merekayasa sebuah marketing supaya viral. Jadi ada rekayasannya, jadi ditulis di tahun 2012. Sebenarnya satu, saya akan menjelaskan tentang virality ya. Virality akan saya coba jelaskan dengan teori namanya hierarchy of effect. Jadi hierarchy of effect itu pertama namanya awareness. Viral marketing itu bertujuan untuk meningkatkan awareness orang-orang terhadap sesuatu, terhadap produk atau jasa. Misalkan ada seribu orang yang aware terhadap produk atau jasa atau peristiwa tersebut, atau tempat tersebut. Dari seribu yang aware itu mungkin akan turun 700 yang memiliki knowledge, pengetahuan. Kadang-kadang terlintas saja, oh saya aware ngerti tempat itu. Misalkan Cafe X, oh saya tahu, aware, itu aware. Aware, yang aware seribu yang memiliki knowledge, knowledgeable terhadap tempat Cafe X itu 700. Kalau orang tahu tentang Cafe X, belum tentu dia suka. Dari 700 yang suka, itu yang like itu bisa saja 500. 500 ya, 500 yang like menyukai Cafe tersebut. Like ini, setelah like apa yang terjadi? Belum tentu like doang dia yaudah sekedar suka. Saya suka kok 5 cafe, 10 cafe gitu. Naik satu tingkat lagi menjadi preference. Menjadi lebih suka. Dari 500 mungkin yang saya menjadi dari like ke preference jadi 200. Turun lagi 200, preference. Setelah preference, kemudian yakin saya akan mampir ke cafe tersebut. Dari 200 ke 100. Oke, udah config nih, yakin banget saya akan mampir ke 100. Kemudian lihat kantongnya punya duit enggak. Dari 100 yang config untuk ke cafe tersebut, paling 50 yang beli. Jadi dari awareness ke konversi ke duit dari 1000 ke 50. Itu kira-kira kayak gitu ya. Dan viral ini bisa di engineering. Bisa di engineering supaya viral. Nah, itu ditulis di Harvard Business Review. Kalau enggak salah judulnya mekanism engineering virality. Mungkin bisa dicek aja. Kalau enggak salah harus beli ya. Di Harvard, tulisan di Harvard Business Review. Oke, kemudian satu lagi kita geser ke sustainability. Bagaimana sesuatu yang udah kita marketingkan dengan cara viral, udah selesai nih. Orang banyak yang tahu, banyak juga yang konversi, yang beli. Kemudian bagaimana supaya barang ini sustain, cafe ini sustain. Nah, kita melakukan, saya bagi sustainability menjadi dua ya. Satu, sustainability terhadap lingkungan. Ini versi saya sendiri. Biar gampang. Nah, ini yang jadi masalah karena menimbulkan dampak biaya. Biarnya jadi lebih besar. Satu lagi adalah sustainability business. Nah, kemudian kalau kita ngomong ke sustainability business, bagaimana bisnis ini biar sustain. Tadi di, apa namanya, di kesempatan yang awal pada saat Mbak Moderator nanyain saya, bagaimana supaya sustain bisnisnya. Saya mengutip dari RBV ya. RBV itu resource base view dari salah satu masyarakat di manajemen strategik. Di RBV, RBV, resource base view, itu resource itu menentukan competitive advantage dari sebuah perusahaan. Jadi kita punya resource apa? Lah resource ini, saat ini bisa memiliki competitive advantage. Belum tentu tahun depan masih memiliki competitive advantage. Paham ya? Lah kita, perusahaan kita harus punya kemampuan namanya adalah dynamic capability. Kemampuan kita atau kemampuan perusahaan kita untuk merekonfigurasi resource kita supaya setiap saat selalu fit dengan lingkungan. Kalau sudah sesuai dengan kebutuhan customer, maka kita akan terus-terus memiliki competitive advantage. Saya ambil contoh, mungkin agak bingung ya karena terlalu teoritis. Pada tahun 2000-an, kalau kita turun dari bandara, itu yang pasti kita cari adalah Bluebird. Iya enggak? Kalau mau taksi, itu pilihan pertama adalah Bluebird. Tapi di tahun 2011-2012, kita enggak nyari Bluebird lagi. Mencari yang namanya Uber. Cuman dulu Uber ya. Uber, Grab, gitu-gitu. Kan tahun 2011-2012. Ini Bluebird udah kehilangan competitive advantage-nya. Paham kan? Dari tahun 70-an atau tahun 80-an mereka memiliki competitive advantage. Begitu ada Uber, competitive advantage-nya hilang. Paham ya? Competitive advantage-nya hilang. Karena diambil alih oleh Uber Grab taksi online maksudnya. Nah kayak gitu. Apa yang harus seharusnya dilakukan oleh Bluebird pada saat itu? Ya harusnya Bluebird yang bikin taksi online di Indonesia sebelum Uber masuk. Kalau mereka memiliki namanya dynamic capability. If, lah ternyata kan enggak. Ternyata banyak taksi online masuk ke sini. Yaudah kehilangan competitive advantage. Jadi gitu ya kira-kira. Oke dari saya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Ini luar biasa sekali yang mau bertanya banyak. Tapi karena keterbatasan waktu kita. Jadi nanti yang pertanyaannya belum terjawab bisa mengunjungi Budbank BJB. Nanti langsung dijawab di sana saja ya. Oke. Mungkin sebagai penutup satu menit masing-masing untuk narasumber. Saya persilakan untuk menyampaikan closing statement-nya mungkin. Silahkan Pak Edi dulu mungkin. Ya makasih. Saya ingin menyampaikan mungkin bukan rekap. Rekap kali ya. Ini si rekap lagi rame sekarang. Jadi saya agak ngeri menggunakan kata rekapitulasi gitu ya. Tapi mungkin poin-poinnya lah ya. Bahwa pertama sustainability itu jangka panjang. Perlu modal tetapi perlu niat. Kemudian bagaimana mempercepat itu semua? Kita perlu bantuan ekosistem saluran informasi. Apa yang dilakukan oleh BJB ini sebenarnya mempercepat ya. Mempersingkat informasinya kita lebih cepat dapet. Bisnis matchingnya lebih cepat ketemu kira-kira gitu ya. Poin saya yang kedua adalah terkait dengan demografi. Tadi saya sambil mikir juga ya viral. Viral itu perlu tetapi memang jangka panjang juga kita harus maintain. Jangan viral terus-terusan gitu ya. Demografi kemana Bapak Ibu konsumennya mau disasar. Karena masing-masing demografi punya selera yang berbeda. Mungkin itu sih dari saya. Pengetahuan mereka terhadap sustainability di setiap demografi pun juga berbeda-beda. Itu aja. Mas Fibri silahkan. Kalau dari saya dua hal pendek aja. Satu bahwa tadi yang sudah saya sebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat. Jadi kita harus pikirkan apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat. Bagi enggak cuma bagi masyarakat dan teman-teman kita tapi juga bagi lingkungan. Yang kedua, manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi enggak mungkin kita bisa berjalan sendirian. Makanya penting adanya komunikasi, kolaborasi dan juga kita bareng-bareng ngajak orang lain. Bareng-bareng untuk satu manfaat atau satu tujuan yang baik. Mungkin itu aja dari aku. Saya mungkin mengutip sebuah kutipan ya dari Carlos Dweck. Carlos Dweck itu seorang profesor dari Harvard, Stanford, Illinois. Harvard, Stanford, Illinois. Jadi dari Universitas Raksasa di dunia. Dia ngomong bahwa hadiah terbesar dari orang tua kepada anaknya bukanlah pemberian. Misalkan kalian dikasih handphone dari orang tua, itu bukanlah hadiah terbesar dari orang tua. Hadiah terbesar dari orang tua adalah challenge atau tantangan. Jadi kalau dari kecil kalian biasa dikasih challenge, uang jajannya dikit, semuanya dikit. Itu akan menumbuhkan rasa entrepreneurship. Bagaimana kok saya dikasih uang jajan kecil, dikasih tempat sekolahnya jauh tapi gak dianterin. Itu adalah challenge dari orang tua. Dan itu merupakan hadiah terbesar. Makanya kita dapat melihat bahwa entrepreneur-entrepreneur yang sukses rata-rata bukan berasal dari orang yang diberikan hadiah oleh orang tuanya. Tetapi orang ini hadir atau entrepreneur sukses ini hadir karena dia dari dulu sudah dikasih challenge, tantangan dari orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah kaya tapi dia kasih challenge, gak serta-merta dia meraih kesuksesan tanpa challenge. Jadi adik-adik sekalian calon entrepreneur-entrepreneur muda, marilah kita menchallenge diri kita sendiri supaya kedepannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Baik, oke itu dia tadi ya Bapak Ibu hadirin yang berbahagia telah kita simak talk show dengan ketiga narasumber. Luar biasa sekali, ada banyak ilmu yang kita proleh dan tentunya ini akan memberikan manfaat dan juga membawa dampak positif bagi pergembangan bisnis dan juga diri kita semua. Boleh beri tepuk tangan untuk ketiga narasumber kita hari ini? Oke, selanjutnya ada pemberian cindera mata dari Bank BJB untuk para narasumber. Saya mengundang Bapak Denny Mulyadi sekalu selaku pimpinan divisi kredit UMKM untuk memberikan cindera mata kepada ketiga narasumber. Oke, pertama diberikan kepada Bapak Doktor Tantriya Nua. Baik, selanjutnya cindera mata diberikan oleh Bapak Edy. Bapak Edy Hamdi. Boleh salaman dulu Pak. Ini pikisan dari BJB Praner. Selanjutnya kepada Mas Febriadi Pratama. Baik, sesi foto bersama silahkan Pak. Boleh masing-masing memegang cindera matanya. Iya. Oh ada salam pranernya ya Pak ya. Salam entrepreneur. Baik, terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Untuk ketiga narasumber juga terima kasih. Acara ini akan kita lanjutkan. Berkenan Bapak-Bapak untuk juga mengunjungi area boot UMKM. Kami juga mengundang kepada seluruh tamu VIP bersama ketiga narasumber. Dan juga Bapak dari Bank BJB untuk mengunjungi boot UMKM yang telah berpartisipasi dalam acara kita hari ini. Dan terima kasih Bapak-Ibu semua hadirin. Saya cukupkan untuk talkshow hari ini. Saya Teguh Mazira dan saya kembalikan kepada MC hari ini.